Sampai jumpa di video selanjutnya Yaudah yuk, buruan, keburu ada yang lewat Makasih ya dek buat hari ini Mas seneng banget Apa yang kita lakuin barisan, apakah benar mas? Aku takut Udah gak usah dibikirin Gak akan terjadi apa-apa kok Kamu beneran ya mas mau tanggung jawab Kalau sampai aku hamil Itu lagi yang dibahas Kan aku udah bilang Kalau aku bakalan tanggung jawab Jadi kamu jangan buat aku ilfil deh Sama pertanyaan kamu Tapi mas Udah lah, aku jadi males sama kamu Yaudah, aku pulang Kamu masuk ya, istirahat Sampai jumpa Kemana sih dia? Udah tiga harian gue ngeliat dia Apa dia gak masuk? Eh, Sin Sinta Tunggu Sin Iya Ada apa kan? Kamu temen sekelasnya Dea kan? Dea kemana? Kok aku gak liat dia di kelas? Oh Dea Dia lagi sakit tuh Udah tiga harian dia gak masuk sekolah Sakit? Sakit apaan? Tau Dia cuma kasih surat ke guru Kalau dia lagi sakit Tapi gak dijelasin sakit apa Oh iya, tak Kakak kok bisa tau nama aku? Perasaan kita gak saling kenal Gak perlu saling sapa Buat tau nama kamu Cukup dengan liat wajah cantik kamu Aku udah tau kok Ih, kombal Oh iya, Sin Ngomong-ngomong kamu udah punya pacar belum? Boleh kali aku daftar? Loh, kakak bukannya cowoknya Dea? Iya, betul Ih, koga Malasah amat jadi pelaku Sin Dipikirin dulu aja Sin Gak apa-apa Aku gak buru-buru kok Dea Halo De Kamu kemana aja sih? Dari tadi aku nyariin kamu loh Kamu gak berangkat sekolah ya? Iya, mas Kamu lagi sakit ya? Sakit apa? Kok gak kasih tau aku sih? HP kenapa juga dimatiin? Eh, aku hamil Apa? Hamil? Iya, mas Barusan aku udah coba cek pada alat kehamilan Dan hasilnya Positif Gak Gak mungkin Pasti kamu salah Gak mungkin kamu hamil Aku juga maunya gitu, mas Tapi aku udah cek dua kali sama alat yang berbeda Tapi hasilnya Tetap positif Tapi gak mau tau, mas Pokoknya kamu harus tanggung jawab Gini anak kamu, mas Iya, De Aku tau Tapi gak sekarang Kita masih sekolah Dan masa depan kita masih panjang Kamu mau emang Teman-teman kamu pada kuliah Tapi kamu malah gendong anak Gak mau kan? Terus gimana, mas Apa aku harus biarin anak ini lahir tanpa seorang ayah? Tega kamu, mas Gak gitu, De Aku pasti tetap tanggung jawab Tapi gak sekarang Tunggu kita lulus kuliah dan kerja Baru aku nikahin kamu Terus gimana nasib aku yang makin-makin besar, mas Aku juga manu Untuk sementara Lebih baik kamu gugurin kandungan kamu Aku ada tempat Dimana kita bisa ngelakuin ini Terus gimana Bo? 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 Bodar sih? Bo? Iya. Oh, Narendi. Bo udah nunggu kamu dari tadi. Jadi ini cewek yang kamu ceritain kemarin. Cantik. Yaudah, Yuneng. Kita masuk. Mas, aku takut. Udah, tenang. Bodar sih udah pengalaman kok. Kamu tinggal ikutin aja prosesnya. Pasti gak akan ada masalah. Tapi mas. Udah, gak usah pake tapi-tapi. Keburu malam. Nanti orang tua kamu curiga. Neng tenang. Gak usah gugup. Pasrahin semua sama simbol. Oh, sakit. Gimana, Bo? Beres. Beres? Yes. Akhirnya. Yaudah. Sekarang namu kuboden ini di belakang. Tampul sama skop udah mau siapin. Siap, Bo. Gimana, Shin? Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku udah lama suka lu sama kamu. Gimana ya, Kak? Aku sebenernya juga suka sama kakak. Tapi dia di mana? Dia kan masih pasal kakak. Alah. Soal dia gak usah dipikirin. Hari ini juga aku bakalan putusin dia buat kamu. Mas. Dia? Tega kamu, Mas. Setelah apa yang aku lakuin buat kamu. Dan ini tega tinggalin aku, Mas. Kamu jahat. Gak dikejar, Kak. Ah, males. Toh aku jadi gak perlu susah-susah mutusin dia. Oh iya. Terus gimana nih jawaban kamu? Kamu mau terima aku, kan? Yes. Berarti sekarang kita pacaran, kan? Baik. Terima kasih telah menonton Tidak kamu mas, aku udah berkorban-korban buat kamu, tapi ternyata ini balasan kamu Udah gak ada harapan lagi buat aku mas, apun gak sanggit nanggung ini semua sendiri Lebih baik aku mahir hidup aku Ini adalah hari pertama aku kencan dengan Sinta Aku gak boleh telat, aku harus kasih kesan manis buat dia Nanti kalau udah satu bulan, baru deh minta lebih Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya Terima kasih Itu Sinta kan? Kenapa dia ada disini? Kita kan janjain dirumah dia Sin, kamu kok disini? Katanya aku suruh jemput kamu dirumah Iya kak, aku sama janungin kakak disini Abis kalau dirumah, orang tua gak bakalan nyijinin kita keluar Jadi aku diam-diam kesini Oh Yaudah yuk masuk Disini dingin Kita jalan-jalan kemana nih? Terserah kakak, aku ikut Wah, kesempatan emas Kok kita kesini? Udah, kamu ikut aja Nanti kamu juga asik kok Kak, aku takut Gak usah takut Karena ada aku Sin Boleh gak aku cium kamu? Boleh Tapi kakak harus merem Soalnya Sinta malu Oke Kok Keras Tangan kamu kok Tiba-tiba jadi keras juga Tiba-tiba 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 Terima kasih telah menonton. Aku sibuk deh. Sibuk kamu bilang? Sibuk mencari wanita lain maksud kamu? Aku... Gak ada yang perlukannya menghidungi lagi mas. Pria seperti kami hanya bisa merusak penghormatan wanita dan membuangnya setelah tamu bosan. Seperti hanya sampah. Jika orang seperti kamu masih terus dibiarkan untuk hidup, maka akan banyak wanita yang dirugikan oleh nafsu binatang kamu. Ampun, dek. Mas, aku salah. Mas gak akan ngulangin ini lagi, dek. Tolong ampunin, mas. Orang seperti kamu, gak pantas untuk dikasihani. Lepas. Lepasin gue, dek. Dek, lepasin. Apa ini? Dimana aku? Ini adalah makam aku. Dan itu adalah pengorat dari tubuh aku. Dek, tolong lepasin mas, dek. Tolong keluarin mas dari sini. Mas minta maaf. Udah, mas. Udah banyak kebohongan dan kejahatan yang kamu lakukan. Ini saatnya kamu untuk menebus semuanya. Kamu pernah bilang bahwa aku adalah cinta terakhir kamu. Hidupku adalah hidupmu juga. Jika aku mati, maka kamu juga akan mati. Gak, dek. Gak. Jangan bunuh mas. Mas minta maaf, dek. Sampai jumpa.